Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV Nah, kali ini kita lanjutin ya Kita lanjutin materi kita yang part 4 Eh, part 6 Maksudnya episode yang ke 6 Kemarin kan kita udah nge-share Tentang apa ya Kemarin kita cobal Kemarin kita te Oh ini Gue kemarin nge-share tentang Kendo support Nah, support doji Nah, kalian yang belum nonton Episode gue atau part gue Yang dari pertama, kalian tonton dulu yang itu Karena nanti kalian bakalan bingung Cara kerjanya, gimana cara Tau ini informasi kenaikan atau Penurunan, downtrend Tentang candle kuat, candle pelemahan, reversal Dan lain-lain Dan doji-doji juga semua ada informasi Untuk dia kenaikan dan Penurunan Juga tentang sumbu Kita juga udah belajar kemarin Tentang informasi sumbu Sumbu itu arah harga dan bodi itu Adalah kekuatan harga Pokoknya kalian tonton dulu dari part pertama Udah ada di playlist gue Namanya Henry GV Nah, disini udah ada nih Bentar ya, gue kasih tau deh Di playlist gue Namanya Henry GV Nah, disini kalian tinggal cari Nah, nih yang belajar ilmu trading dari nol Bayangin nanya, bang Kalau belajar trading dari mana Pertama, kalian trading di aplikasi pintu dulu Kalian coba beli dan jual Pokoknya tau itu dulu Tau market dulu Pengenalan Setelah tau beli dan jual Setelah tau juga Kenapa bisa turun Minusnya Resikonya Dan lain-lain Baru kalian mulai belajar Dari Trading dari nol Oke Kita lanjut ke materi aja ya guys Nah, kali ini gue pengen ngasih tau Gimana caranya kita Gimana cara kita open buy Di segala market Di segala trend Di segala lagi uptrend, downtrend Atau sideways Dan lain-lain ya Oke, kita mulai dari Pengertian market Kalian tau gak arti market? Pasti ada yang tau dan ada yang gak ngerti nih Untuk pemula khususnya Jadi market itu adalah Park Pasar Atau line chart Atau juga candle chart Yang bergerak dalam waktu tertentu Di dalam jenis coin, crypto Entah saham Dan reksadana ya Dan masih banyak lagi Yang menggunakan jenis Line chart ini Oke Contohnya line chart ini juga banyak Kalau line chart ini Lebih ke Dia itu kayak Ke Reksadana ya Lebih banyak Reksadana tuh lebih banyak Menggunakan chart kayak gini nih Kayak line chart ini Garis Di Trading juga ada Ada pilihannya Tapi ya Mau yang candle Mau up tau Yang mau yang Line garis kayak gini Tapi kebanyakan Kalau yang trading Di investasi Crypto Dan lain-lain itu Kebanyakan tuh Pakai candle Karena lebih Baca harganya tuh Biar gampang Nah kalau Yang line chart ini Lebih ke Reksadana ya Dari kita Ngeliat dari Tahun pertama Sampai tahun Tiga tahun sebelumnya Kita lihat Kayak gitu aja Dia itu kayak riwayat Nah Ini kalau line chart kayak gini Di aplikasi pintu juga ada Nah Kalau candle chart ini nih Yang sering Trader Atau trader Saham Atau Crypto Dia tuh lebih Suka pakai yang kayak gini Karena kita bisa Lebih gampang Membaca harganya gitu Kekuatan harga Naik turun Dan lain-lain Oke kita lanjut Ini candle chartnya Contohnya Dan ini jenis market Jadi contoh Jenis market itu Ada trend Uptrend Nah jadi Uptrend itu Tidak Uptrend itu Ibatnya kayak gini Contohnya Kenaikan ya Uptrend disebutnya Kenaikan Uptrend Nah Jadi setiap Tidak semua candle itu Yang berwarna hijau Ada juga muncul candle merah Jadi Kalau dia naik itu Candlenya gak mungkin Semuanya hijau Ada Ada yang hijau Mulu Tapi ada juga Yang hijau Merah Hijau Tapi Terukur gitu Ter Habis itu berpola Nah kalau Dia itu jadi Yang candle merah itu Kalau lagi uptrend Muncul candle merah-merah itu Disebutnya Bisa disebut nafas Atau koreksi Untuk dia itu Siap-siap Melanjutkan trend ke atas Nah Contohnya kayak gini Kalau uptrend berpola itu Kayak gini nih Kalian tinggal garis aja Gue udah kasih gambar Garis trend line ini Pertama Di bawah dan di atas Kenapa sih harus kayak gini bang Jadi kalau kalian kayak gini tuh Gampang buat Fokus ke Biar Nentuin Open buy nya itu Maksimal gitu Jadi Setiap Dia nyentuh support Support Ibaratnya dia nyentuh Si garis trend line yang bawah nih Yang Kan di bawahnya ada Support 1 Support 2 Support 3 Pertama gue jelasin dulu Super 1 nya lihat Kuat banget ya Nggak terlalu kuat sih Kenapa gue bilang Nggak terlalu kuat Sedeng Karena informasinya Dua-duanya beda Merah dan hijau Informasi candle yang merah Yang super pertama ini Dia itu Kuat ke bawah Tapi Dimuncullah candle si Candle hijau Yang kuat ke atas Nah ini lu yang kuat Dia langsung uptrend Ke atas Setelah itu Menyentuh si garis trend line Atas dia ke bawah lagi Nah Yang ini disebut Resisten ya Yang atas ini nih Yang candle yang nomor 2 Hijau dan merah ini Kenapa sih disebut Resisten Dan dia ini Sama Resistennya nggak terlalu kuat Karena pertemuan Antara candle si hijau Dan si merah Kalau pertemuan candle Merah dan hijau Disebut support Ada di part 1 Kita lanjut Dia ke bawah Pas nyentuh Si garis trend line Naik ke atas Nah disini Ada support kuat Ke atas Kenapa gue bilang support Kuat ke atas Karena si candle merah Yang kecil ini Di S2 ini Itu informasinya Kenaikan Atau Lihat bentuk Body candle nya juga Udah kecil Udah agak melemah Berarti melemah Dan muncullah Candle setelahnya ini Muncul candle hijau Yang kuat ke atas Dengan body coco ya Kalian bisa Open by disini Setelahnya Atau bisa nyentuh Di trend line ini Juga bisa open by Pas dia udah Mau nyampe Trend line Ini Ternyata Dia gak mampu Menembus si garis trend line ini Kalian bisa open sell Di pas dia Eh sell Bukan maksudnya Kalian bisa Open Beli Ya bener jual Kalian juga bisa sell disini Bisa jual Jadi kalau kalian nanya Bang Tag profitnya dimana Kenapa sih harus pakai tag profit Kalau kita-kita yang trading jangka pendek Wajib sih Menurut gue Karena Kalau kita gak langsung Jual di Pas dia di garis trend ini Menyentuh Garis Resisten ini Nanti dia turun lagi Nah kapan kalian mau jual Pas turun Mungkin kan rugi Pas dia turun Ternyata minus kan Lebih baik pas dia lagi Ada puncak-puncaknya Kalian jual Nah dan di kebawah lagi Di sub Muncul lah support Yang ketiga Sama Kekuatan Informasinya ke atas Semua kalian tinggal open buy Ini caranya Gampangnya kayak gini sih Kalau gue ya Kalau gue trading tuh Gue tinggal Kalau ada market berpola Pasti kalian pernah nemuin Momen-momen kayak gini Kalian tinggal garis Trend line Sendiri aja Kalau di aplikasi spin tuh Kayaknya gak ada ya Garis trend line ya Kalau di platform lain ada Contohnya Indodax Dan sama Aplikasi peluang Ada Kalau aplikasi pin tuh Ya kalau kalian udah terbiasa sih Baca market ya Arah market juga gak pake Garis trend line ini Dua ini juga udah ketauan dong Arahnya ke atas Lihat uptrend Kalian bisa ngebayangin aja Muncul support Open buy Pas nyentuh Resisten Area resisten ini Kalian open sell Dan Kalian Nyentuh Support lagi Open buy Gitu aja Sampai Dia menembus Membentuk trend lagi Oke Dan Kesimpulan gini Open lah setelah menemukan support Atau ketika dia Menyentuh garis trend line Untuk jual Saat menyentuh di resisten Atau pas menyentuh garis Nah itu Jadi kalau Kalau kalian mau open Di market kayak gini Open lah di support Pertama kayak ini Support kedua Support tiga Dan gimana take profitnya Bu jualnya Pas nyentuh garis trend line Atau si Resisten sebelahnya Itu caranya Di market kayak gini ya Guys Kita lanjut Nah Jadi Nah kalau di Kalau di down trend Gimana bang Balikannya kita Orang kan banyak nih Kalau lagi turun Takut buat-buat beli Sebenernya itu Sih menurut gue ya Momen yang bagus Kalau lagi turun Kita beli Menang lagi harga murah Oke Kita lanjut Saat down trend Terkadang tidak semua candle Berwarna merah Ada juga muncul candle hijau Yang disebut nafas Atau koreksi Untuk bersiap Melanjutkan trend Ke bawah Ini kebalikannya Dari si up trend Jadi Seperti yang gue Kasih tau tadi Kalau down trend juga Gak mungkin semuanya merah Ada juga yang merah Tapi jarang Kadang muncul candle hijau Merah turun merah Kalian kan Kalau kalian gak ngerti Cara Baca market Ya kalian tinggal Garis trend line aja Kayak gini nih Atau bisa Tapi ini mah udah keliatan sih Dia miring ke bawah itu Lihat Setiap mencintur Resisten pertama Dia Garis trend line ini Turun ke bawah Mantul lagi Ke atas Mantul lagi Ke bawah Jadi dia tuh gak bisa menembus Area sini Kalian tinggal Cari Support Pertama Dan support kedua ini Lihat nih Setiap mencintur support Dia langsung ke atas Mencintur support lagi Ke atas Cari informasi kuat Dan support yang kuat Ini informasinya Ada yang pelemahan juga ya guys Nah Tapi Kalau di garis Kalau kita mau Investasi jangka panjang Kalau pas lagi Dontonin tuh Sebenernya sih Oke oke lah Cuman terlalu berisiko ya Karena Apa ya Kalau gue sih Lebih suka di Jangka pendek Kenapa Ini lagi turun Dia ke atas Langsung buy Jadi kalau kalian Kenapa selalu nyangkut Kalian tuh lama Buat menjualnya Dan kalian tuh Cara opennya juga salah Titik opennya Makanya itu Kalian suka salah Dalam Beli Saat market Diturun Emang banyak orang Nyangkut di saat Market turun ya Kenapa Karena kalian belum paham Tentang Momen-momen Reversal Support Kenaikan Pembalikan Itu harus Makanya Kalian belajari Tentang informasi candle Penting nih Ini aja udah Pelemahan kan Candle merahnya Dari resisten 1 Ke bawah Muncullah Pelemahan terus nih Pelemahan makanya Muncullah candle Hijau yang kuat Kokoh Kalian bisa open buy disini Tapi jangan lama-lama Jangan lama-lama Pokoknya Kalau saat market Down trend Kalau kalian Ketemu Momen Support yang kuat Dan Market pola Kayak gini Kalian Jangan lama-lama Menjualnya ya Kalau udah untung Jual Kalau udah untung Jual Kecuali 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 Kalo uptrend Nah Kalo uptrend Silahkan Kalo Lama-lama Karena Emang Aranya udah Terarah Yang tadi Kayak gini Udah terarah Dia bakal ke atas Kalo ini kan Ke bawah terus nih Kalian bakal bisa Nyangkut lama Kalo kalian Jualnya juga Salah Harus Beli Di Di momen Yang tepat Dan jual Di momen Yang tepat juga Jangan Asal aja Jangan kalian Mentang-mentang Udah Momen yang tepat Kalo jualnya tetep aja Kalian gak ngerti Tetep aja Nyangkut Oke Open lah Setelah menemukan support Atau ketika dia Menyentuh garis trendline Untuk jual Saat menyentuh di resisten Atau pas menyentuh Garis bener Kalian Ini kebalikannya Dari si market Uptrend ya Cara jualnya Kita lanjut Market yang ketiga Nah Ini market yang gue bilang tadi Kita bakal belajar Cara market Yang Belajar market yang bagus Mana yang jelek Nah Itu gak terpola Gak keukur Atau Gimana ya Apalagi kalian pernah nemuin Dia tuh Ibartha Candle-candle nya tuh Merah hijau Merah hijau Merah hijau Nah contohnya ini nih Merah hijau Dan kalian tinggal garis trendline Di wilayah ini Dia rata Dia termasuk rata Dia kalo pola marketnya rata Kayak gini nih Setiap muncul candle Selalu gak pernah punya Pola uptrend Atau downtrend Mau ke atas bingung Mau ke bawah bingung Disini kalian hindari Market-market seperti ini ya Karena dia tuh Belum Masih bimbang Jadi Ibaratnya si Buyer Atau si seller ini Sama-sama kuat Si penjual Dan pembeli itu Sama-sama kuat Jadi kalian tuh Jangan Berdagang Atau trading Di market yang kayak gini nih Dimanapun itu Mau di saham Mau di kripto Dan lain-lain ya Ini bahaya menurut gue sih Gue gak pernah mau Kalo trading kayak gini Cari market lain Market lain banyak kok Momen yang tepat banyak Hindari aja yang kayak gini Kecuali kalo sidewaysnya Yang kemarin gue bilang tuh Yang di part Apa ya Part 2 Atau part 3 tuh ya Ada video gue tentang sideways yang Bisa kita tradingkan Atau yang gak bisa Kalo yang kayak gini gak bisa Kalo yang trading kemarin itu Video gue yang sebelumnya bisa Nah open setelah menembus Garis atas Bener pasti kalian nanya Bang terus kapan kita Bisa open Bisa beli Ya setelah Menembus si Garis trendline ini Atau menembus si market Yang gak jelas ini nih Yang merah hijau Merah hijau Atau rata kayak ini Setelah dia menembus Dan tunggu dia Membentuk pola baru Atau market baru ya Kayak tadi uptrend Downtrend Itu kalian bisa Pake teknik yang gue udah ajarin Oke Contoh market realnya Oke Kita kasih contoh market realnya Coba di aplikasi pintu ya Aplikasi pintu 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 Kita liat nih Kalo kalian bingung itu Gue bikin sendiri Soalnya Ya kalian tuh Bisa tau market yang Bagus Bitcoin Kita liat Nah ini marketnya Masih bisa Di arah Satu minggu ini Nah Ini Ini juga termasuk Candle yang perlu kalian hindari ya Liat nih Emang ada Mau Disini nih Yang ini masih bisa Disini Cuman ini Yang udah rata kayak gini Ini sideways yang rata Ini yang udah termasuk rata nih Kalian hindari aja ya Tapi disini dia udah mulai Mulai Membuat pola baru Atau Market baru Nah yang ini kalian hindari aja Gak usah dikelendikan Kalau 24 jamnya dia begini Kalian cari market Pindah aja Ke Ethereum Atau Kalian Tinggal Timeframenya Dilamain Satu minggu Kita liat Nah ini Kalo satu minggu Dia malam Membutuh pola ya Bagus Cuman disini udah jelek Disini udah bagus nih Kendalnya ini bagus Liat nih Kenapa Karena dia udah Ini udah Ngelewatin si Support yang ini Dan gak bisa ditemui juga Kalian bisa open buy disini Nah kalo satu bulan Nah satu bulan Ini juga kurang bagus Buat kali kita trading kan Kenapa Karena liat Kendalnya Belum ada momen polanya Nah lebih baik Kalian cari aja Ini buat jangka pendek ya Kalo jangka panjang Silahkan beli Kalo lagi Investasi kali ini Jangka panjang Nah gue beli Kayak gini nih Turun-turun gini mah Oke Kayaknya kepanjangan Videonya Udah gak lama ya Berapa menit Takut kalian bosan juga Mungkin Kita lanjut video Buat Buat Baca-baca market Kayak tadi Buat ngejelasin market Kayak tadi Yang gue kasih tau Tentang Ini kan Kita baru ngebahas tentang Sideways nih Nanti tentang uptrend Downtrend Kayak gimana Opennya disini Di market aslinya Kita lanjut ke Video selanjutnya aja ya Guys Oke Oh iya Kalo kalian yang mau Gabung Emang gabung Maksudnya Kalian masih gak ngerti Kalian bisa tanya Di kolom komentar aja Atau bisa DM IG gue Di HenryGV Atau juga Bisa Kalo kalian mau Belajar bareng sama kita Semua nih Gratis ya Gak ada yang bayar-bayar Sama sekali selamanya Kalian mau masuk Telegram Kalian tinggal DM aja IG gue ya Di At HenryGV Kalian ada di Deskiris tadi Nanti gue langsung Invite kalian Oke Makasih kita ketemu lagi Di video selanjutnya Buat belajar Semangat Jangan Pelan-pelan aja ya Jangan Terlalu terburu-buru Karena kita memang perlu waktu Oke Makasih yang udah nonton video gue Dan sampai jumpa Di next video